Halo Football Lovers, welcome to Michael Sangerchenova dengan berita seputar Liga Champion. Momen lucu Cristiano Ronaldo dihadang oleh Aleksandro. Momen lucu terjadi di Laga Juventus melawan FC Porto pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Estadio Dodragao, Kamis 18 per 2 2021 Dinihari, waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo dihadang rekan setim sendiri saat sedang mendrabble bola. Insiden bermula ketika Ronaldo ingin membangun serangan dari sayap kiri lapangan. Peraih Balon d'Or enam kali itu berhasil melewati tackle yang dilayangkan galandang tuan rumah, Jesus Corona. Namun dribble apik Ronaldo justru harus terhenti karena menabrak tubuh rekan setimnya, Aleksandro, tak lama setelah melewati Corona. CR7 langsung terpental ke sebelah kiri dan bola direbut pemain Porto. Peristiwa kocak itu terakam kamera dan langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nama Ronaldo seketika jadi trending topic di Twitter. Dalam akun Twitter, Tron Kedipalmeri di sana ditayangkan video pendurasi pendek. Terlihat, Sandro masih mengira dia bermain untuk Porto, tulis Bledi Juvedua. Oh my God, saya tertawa terbahak-bahak. Saya membayangkan jika pemain itu, Sandro menghalangi Ronaldo. Dia benar-benar melakukannya. Cuit panjur desama. Tiang listrik ditabrak. Kicau Nuri Hamdarabi. Terlepas dari kejadian itu, Juventus Kanda 1-2 pada laga tersebut. Gawang mereka kebobolan akibat perehan Mehdi Taremi pada menit kedua dan Moza Marega di menit 46. Sementara sinyonya tua hanya bisa memperkecil kedudukan melalui sumbangan Federico Chiesan, 8 menit jalan bubaran. Hasil ini menjadi cambukan bagi Ronaldo dan kawan-kawan. Mereka harus bermain lebih beringas pada lag kedua di Allianz Stadium 10 Maret 6. Juventus minimal harus menang 1-0 jika ingin melaju ke perempat final. Demikian berita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.